Oke guys, lanjut game ketiga Panantuan juara ketiga ya Wah, Reyna Dia pake Fanny Dan Asung Jin Wow, dia pake Martis ya Oke lah Kita liat aja guys Oh, 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 oh Oh, 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 oh Terpaksa untuk mundur dulu Karena Ruby-nya rumor ya Jadi level-nya masih level 2 Asih cukup ketinggal dari temen-temen yang lain Tapi gak apa-apa Yang penting adalah ngebantu temennya sih nanti Betul-betul Juga matanya sebenarnya penempatan daya Ruby Berkut udah tepat banget ya Dia berdiri Dia arah sepak Jadi ketika ada Fanny Mencepatu genging ke arah Cloud Udah terhalangi oleh Ruby Jadi berkutu sebuah pemblokiran yang buruk sepatnya Dari Terlalu yang pertama guys Untuk di arah Hutan Wow, walaupun pake kuantum cas Makin sakit guys pakai flicker ya nggak pakai petrify ya funnenya diganggu-ganggu guys yang berhasil dicolong oleh Sun Jing wo di satu sisi darah midline cukup sengit nih antara cici dan juga Faramis hampir aja ketarik tapi kalau ketarik sih sulit sih ya harusnya sulit sih tapi kita kali ini dengan rebel seperti ini buat mereka untuk sementara unggul sementara unggul yang masih belum terlalu jauh dan mereka masih mencoba untuk sesekadar pengirasi dan kali bahkan di 60 detik aja udah langsung di set up ya Ruby dan Greal tuh udah berjaga di atau berikutnya sementara di arah tople sendiri biar bakal dibantu sama artis menginginkan kecil dan kecil bergeraknya dapatnya pakai dari bahagia hadir langsung kita cicipkan diri yang terlalu sakit dapat diri langsung di-lain jenisnya nggak ngaruh ya mencoba saja guys untuk Rebeleplik sebuah gigi yang sempurna kembali lagi pengharangan lajur Fanny dilakukan oleh Ruby what the play dan Nathan mengalami lajur yang di arah ditempat kembali dan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang bagus dari soalan Tigreal karena Bikos dengan adanya tadi Flickr dan juga impulsan memberikan peluang match untuk bisa mendapat satu kill dan kita lihat antal di arah bawah coba untuk diembat aja sampai belum beli sekali ini mereka merasa cukup diuntungkan tapi karena Bikos coba untuk mengantongi darah bola kan coba sesungguh jenwo dapetin lagi ya tradisinya untuk tertel yang kedua biasa Deskwani alergi seafood ya meskipun memang dapat tertentu objek tapi kalau kita bicara gap kugulannya masih belum terlalu jauh yang masih sangat-sangat terlih banget sangat-sangat beribang juga dan kita akan juga cici masih dengan luasnya untuk bisa membuatkan lagi satu buat kopren atau eksplenor lagi tapi dapat berakhir secara berdua Hai kerennya udah ngamainin tasis ya mereka bakal langsung mundur aja dan rebel blitz follow-up cukup bagus ini dan tapi untuknya untuk mereka masih menuju kepadanya berdansa menuju ke arah toplay mengincar ke arah der tetapi dbk belum cukup jadi banget bikinnya ya langsung recall balik ke base lagi aja gitu gila itu tadi kayak apa ya rebel blitz tuh sengaja banget ngemancing yang namanya flicker impulsan dari Sarantai girl karena mereka tahu mereka masih punya nether realm gitu kan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu temen-temennya survive dari gocekan-gocekan yang diberikan sama Onyx miracle ditambah lagi dengan adanya purify disini dari Walker nakal yang bisa banget dimanfaatkan untuk kabur dari impulsinya ada tipis bro hahaha hahaha masih bisa diklocek tipis ya guys ya terlalu banyak personil dari Rebellion blitz masih bisa berkos tipis banget tipis banget tapi dari Fali martisnya tumbang bro romer tukar janggler ya untung di onyx lah lagi ada turtle yang ketiga membuatkan implosion ke arah belakang Oh tertutup di arah bawa sehingga nata beratrinya gak redisi dari dari nagis turetnya masih berdiri kokoh di arah bawah tapi kalian fatal bakal jadi pencara drop di arah depan masih coba tetap dulu tapi Fania maju katronnya udah dibuka tapi sekali gak ada korban jiwa dan perhasil dapatkan ke Arkham yujung kedua kalinya dan membuat teman-teman harus mundur dulu sejenak dan sekaligus 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 dua-tiga pulau terlampaui dimana darah dapet Hai semuanya semuanya kewaduh tipis bro masih ada memang enggak dikeluarkan juga level yang udah cukup untuk dari seorang martis bisa pulang dengan selamat tapi kita kali ini juga dari serang viewers ini dapat mendapatkan kuat di arah bottom lane dan juga kita masuk ke di area mid-nya juga udah mulai menumpuk dan Rebellion blitz kita pakai sekarang lagi dalam kode yang lebih pifes bagi mereka lebih condong lebih berkumpul aja kurena ini karena dia tahu ada Fanny ammen aja bisa karena software Fanny bermainnya udah lumayan bagus nih Siko iya bener banget dan tadi aku lihat dari karena Biko selupa kalau kerencengnya Riz biar tanpa coba yang bisa anti-sisi jadi agak susah banget sih untuk diculik meskipun posisinya dia ada tiga orang nge-backup pun gak bakal bisa untuk dapatnya Sung Jinwo kalau masih belum ada damage yang cukup sakit mengenai ke arah Sung Jinwo itu sendiri wajib kita lihat dari atas ya memang ada bangunan yang terjadi 5 kali itu ada di Fior atau dari Cici bakal kulayak berat udah terselah balas banyak iya lah Fior tak tumbang bro hmm Bikiu tumbang satu-satu doang ya sama-sama XP-nya yang tumbang Sumpah itu martisnya sehid lagi logis Lord yang pertama ya Aduh salah banget situ tadi entropi lagi aktif dia coba untuk gocek tapi dia mau ke soalnya nggak mau bahasa-bahasa desa langsung aja diambil Lord yang pertama enggak ada yang kalah raya tri lagi ya jadi tadi game pertama game kedua lah pakeknya kalah mulu guys juga tahu mungkin mereka tertinggal juga dan memang berpegang dari kalau kita melet emang pergerakan ini bener-bener mengganggu banget jadi memang Cici ini meskipun dia 0-3 tapi sebenernya tugasnya adalah untuk men-distract aja untuk memancing Rebels ke wadah sarangnya fokus ke arah Cici Cici nya udah bisa menarik beberapa pemain Fanny datang bersih-bersih dan ketika mereka mau coba mundur ke arah Fanny nya mau coba nge-backup backline-nya ada Tigreal bisa memantikan dengan implosionnya dan juga ada Lilia yang bisa berkombinasi bersama dengan Tigrealnya jadi memang skenario berjalan baik banget oleh Onyx Miracle dan seperti yang udah kita ini udah pasti tinggal 3 best tarot ya guys ya bener banget Rebels nampaknya nggak mau terlalu over Sonic langsung berubah 360 derajat bro padahal 2 game tadi dibantai sama rebellion logis dilihat turat demi turat semakin lebih hancur 5-5 menit 10 ya di arah tiga lain aja nih yang berdiri kokoh untuk melindungi best dari tempat lebih tapi kita lihat meskipun jadi Holy Crystal ini bakal menjadi lebih sakit lagi entropi yang dipunya dari seorang match itu sendiri tapi kalau kita lihat dari kilunya ini membuktikan bahwa dari kedua tim tuh nggak bener-bener all-out untuk simpat yang itu bener-bener wipe out gitu loh iya karena tuh kayak mundur ya udah kalah mundur langsung gitu karena juga pertama ya kalau dari si Onyx Miracle ya mereka juga sadar gitu mereka bukan-bukan yang mau tujuannya seperti itu mereka cuma bener-bener maksimal dari seorang Fanny-nya aja jadi emang ketika Tigreal dan juga Cicu udah maju udah menaik berpandu udah that's it itu udah job done lah mereka bekerja mereka udah selesai mereka coba tinggal mundur aja biarkan Fanny menyelesaikan tugasnya nah sementara Rebels kenapa mereka kilut juga banyak karena mereka khawatir dengan Fanny-nya gitu loh jadi emang itu yang secara langsung karena menunjukkan temponya agak lambat tapi tertentu beda lumayan nih gimana udah ampe lima ribu gold juga Onyx Miracle kenapa karena mereka nggak bisa farming ada luasa ada Fanny yang terus menebar teror dengan Lord yang kedua guys ya udah pasti guys hanya bisa berlindung dibalik base-nya mereka dibalik turut mereka doang dan bener-bener jangan mereka kelar kayak gitu Fanny juga langsung kembali karena bottom lane dan langsung kembali bermain trilihan posting lagi nih iya bener banget apalagi mengingat tadi item-item dari Fanny adalah full DMS ini membuktikan bahwa Fanny bener-bener menjadi ancaman dari tim rebelan Blitz dengan ada ini sangkil yang dia punya katrotnya dia punya bakal lebih dari daerah bawah sokel bos gila yang dibutuhkan player Onyx yang kedua udah pasti di tangan Onyx ya nggak mungkin juga guys berani kontes ya Oke gile kalau berani kontes bro ini betul-betul yang berasa dipusah oleh minyak ya tadi Lord gratis duitnya beda jauh kilnya beda tipis seharusnya jauh banget ya 6 banding 1 guys gila banget luar biasa lebih udah udah demankan Fanny udah lima golden stuff udah demankan oleh Kim Yo Jung apa nggak pake nama asli STS kita juga ada di enak ya lalu juga ada cc ini cuma sekedar gitu dong cuma sekedar pancingan doang gitu semenjadi openingnya aja gitu lalu eksekutor adalah seorang Fanny dan kalian trilihan pos tetap dimankan oleh mereka kena dapetin buff biru dari Rebellion ya tidak memberikan nafas tidak memberikan celah untuk Rebellion bisa mencegah nggak ada yang clear bro tulen puskan juga udah mulai berjalan minyaknya mencapai bali oleh Rebellion Fanny 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 coba kata gitu wajib aja hahaha Fanny nya freestyle aja guys ya bolehlah boleh walaupun dapet disitu guys Lordnya bisa itu buat n ya nah gila loh paniknya belum sampai udah n ya gila paniknya malah freestyle aja guys ya gokil 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 tahunnya mantap ya kelah kok gratulasi buat Onyx yang dapetin bronze mat alias juara ketiga bisa dan nextrela buat si di Rebellion Blitz ya bye bye